What's up Best World Fans, welcome back to Time Out Roleplayers-nya, Golden State Warriors, Step Up semua Lalu kita ngomongin tentang babak pertama dulu Dimana menurut gue babak pertama itu didominasi oleh Toronto Raptors Dan keliatannya mereka bisa aja up 2-0 setelah selesai babak pertama Karena kalau gue liat babak pertama itu mereka bener-bener mendominasi banget di pain area Menghancurkan interior defense-nya Golden State Warriors Dimana Norman Powell juga sempat melakukan slam dunk Dan juga gue liat tuh di babak pertama sering banget miskomunikasi antara pemain di defense-nya Golden State Warriors Tapi di babak kedua, walaupun mereka mengalami beberapa pemain yang terkena injury Yaitu Kevin Looney gak bisa kembali lagi tadi, Konghala di kuartal kedua Lalu juga ada Clay Thompson yang gak bisa bermain di 8 menit terakhir karena injury hamstring Lalu Igedala juga sempat problem dengan masalah injury-nya Tapi bener-bener Golden State Warriors di babak kedua menunjukkan mental juaranya sih menurut gue Dimana kalau kita ngomongin memang tentang roleplayers menurut gue Andre Igedala, Quinn Cook Boleh gue bilang juga The Marcus Cousins yang masih baru comeback dari cederanya Lalu juga Andrew Bogut yang gak bermain di game 1 sama sekali Mereka semua membuat impact menurut gue di babak kedua untuk Golden State Warriors Dimana kuartal ketiga mereka memulai dengan 18-0 run Itu menjadi pembeda banget menurut gue di game kali ini Dan juga Toronto Raptors seingat gue dari 1 menit terakhir di halftime Sampai sekitar 6,5 menit terakhir di kuartal ketiga itu gak mencetak feel gue sama sekali Sampai Fred Van Vliet konghala melakukan 3 poin Jadi defense-nya Golden State Warriors di babak kedua luar biasa banget untuk menghambat offense dari Toronto Raptors Serta di babak kedua yang luar biasa adalah statsnya 22 field goal-nya Golden State Warriors itu lewat assist Jadi mereka melakukan 22 assist di babak kedua dan itu semua jadi field goal Jadi itu luar biasa banget dan juga di game kali ini ball movement-nya Golden State Warriors kita gak boleh lupa Menurut gue ball movement-nya luar biasa banget 34 assist untuk menyelesaikan pertandingan ini Itu kalau ada 30 ke atas sih assist biasanya sebuah tim akan menang Jadi kita bisa lihat disitu Dan juga yang luar biasa tuh Mereka tuh gak ada second chance point sama sekali loh 0 Golden State Warriors second chance point-nya Sedangkan untuk Raptors tuh 23 Jadi ini luar biasa juga gue cukup kaget mereka gak ada second chance point Karena biasanya tim dengan second chance point lebih banyak itu biasanya akan menang Karena mereka memiliki jatah offense lebih banyak Tapi kita ngomongin stats pemain dulu Ada Steph Curry dengan 23 point dan Clay Thompson walaupun cedera selesai jadi top scorer dengan 25 point Dan yang paling gila Clay Thompson tuh sebenarnya kalau dia gak cedera mungkin bisa sekitar 30 atau 40 point ya Karena dia tadi tuh on fire banget memulai game Bener kayak Clay Thompson biasanya lah ya Dimana semua 10 field goal-nya Clay Thompson di babak pertama tuh semuanya contested Dan semuanya yang di contested tuh masuk Jadi tuh gila banget sih Clay Thompson sih Pak udah cedera tapi katanya dia tadi udah bilang kalau dia di game ketiga nanti udah pasti fine dia akan bermain Draymond Green sayang banget ya kurang 1 asis aja untuk 4 kali triple-double berturut-turut 17 point 10 rebound dan 9 asis Sedangkan dari Toronto Raptors ada Kawhi Leonard dengan 34 point dan 14 rebound Serta Fred Van Vliet yang masih bermain cukup bagus menurut gue dengan 17 point Sayangnya Pascal Siakam tidak bisa mengulangi performanya di game pertama Kali ini dia struggling banget dengan shotnya dia cuma 12 point dan 5 dari 18 Itu juga kredit kepada defense-nya dari Golden State Warriors Dimana kalau kita lihat di quarter keempat pun Pascal Siakam sering banget terlihat mukanya frustasi banget Dan juga kalau kita boleh bilang Toronto Raptors punya kesempatan untuk menang di quarter keempat Kung Hala sempat beda 6 point Itu dimana mereka sering banget miss 3 point Kung Hala di 2 menit atau 3 menit terakhir tuh mereka miss sekitar 4 kali 3 point Jadi sangat disaingkan sekali But ini sekarang it's a series Karena biasanya orang kan selalu ngomong kan Kalau belum menang di kandang lawan tuh berarti seriesnya belum mulai Dan ini sekarang udah mulai Dan setelah pertandingan pun tadi saat di tunnel Clay Thompson dan Kevin Durant meledek Drake Dimana Clay ngomong You weren't talking that much today Karena Warriors menang hari ini Tadi trash talk between the Warriors and Drake continues Hopefully semoga Drake akan datang ke Oracle Arena di Oakland Itu akan seru banget sih kalau Drake akan datang Kayaknya akan bisa trash talk dengan para fansnya Warriors juga So game ketiga hari Kamis tanggal 6 Nanti jangan lupa untuk nonton di Indosiar Gua akan jadi komentator So hopefully I will do good pada game itu So guys thank you banget udah nonton Jangan lupa untuk like Jawaban untuk komen Tinggalkan pesan kalian Mungkin di bawah menurut kalian tadi Ada hal apa yang kalian notice Tentang perbedaannya Golden State Wars Dari game 1 ke game 2 Kalian misalnya tulis aja di komen section di bawah Thank you guys for watching Jangan lupa juga untuk subscribe And I will see you guys next video Peace 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 Peace